Ya, ini tutorial pemasangan minikon pada kendaraan sepeda motor Honda GL100 seris tahun 1989. Ya, sudah nampak di gambar. Nah, ini caranya pemasangan minikon mengikuti jalur lampu belakang. Ya, di mana peraturan sekarang siang malam lampu harus menyala. Ya, ini diambil dari sini. Coba kontaknya dinyalakan untuk lihat. Nah, ini kabelnya yang mana? Ya, intinya kita ikut pada jalur lampu. Jadi, kita ambil crown-nya maupun pas dari lampu belakang. Ya, sudah dipasang. Coba dimatikan dulu. Nah, ini kita langsung sambungkan ke minikon. Tinggal plug in. Jadi, ya, perlu dipahami yang merah ini yang jalur yang pas. Ya. Yang hitam ini yang jalur ke crown. Jadi, bisa diambil di sini. Ikut lampu belakang. Ya. Coba kontaknya dinyalakan langis. Nah, ini lampu belakang sudah nyala ya. Minikonnya coba dites. Dites akinya itu. Nah, ini sudah kelihatan. Coba ini saya pegang. Kontaknya mati, kan? Coba. Nah, ini sudah mati. Karena kontak mati. Ini, coba. Kita buktikan di sini. Nah, ini lampu nyala. Coba kita test minikonnya. Nah, nyala ya. Lampunya hijau. Berarti akinya bagus ini, mas. Oke. Sebetulnya sangat mudah. Sangat-sangat gampang sekali. Bisa diambil dari lampu belakang. Bisa. Ya, seperti itu. Ini di GL Series tahun 1989.